Saudara usai ramai di media sosial soal menumpuknya sampah di Pantai Loji, pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama TNI Polri, Karang Taruna dan masyarakat akhirnya bergotong royong membersihkan sampah di Pantai Loji. Tumpukan sampah yang ada di sekitaran pesisir Pantai Loji yang sudah ada sejak dulu dibersihkan secara gotong royong dengan dibantu alat berat. Sampah yang ada di Pantai Loji ini didominasi sampah limbah kain yang diduga berasal dari pabrik garmen dan juga kayu-kayu. Gerakan bersih-bersih sampah ini juga dalam bentuk kepedulian masyarakat di momen hari jadi ke-78 TNI yang berlangsung pada tanggal 4 sampai 7 Oktober mendatang. Dimana untuk sasaran karya bakti yang awal kami rencanakan itu skalanya kecil yaitu sasaran kami adalah di Pelabuhan Ratu adalah di pasar Pelabuhan Ratu dan TPI termasuk sungai TPI. Dengan adanya kemarin informasi dari rekan-rekan Pandawara bahwa Pantai Sangrayang ini kotor sehingga kami prioritaskan untuk sasaran kami alihkan ke pantai ini. Saudara sebelumnya ajakan Pandawara Group untuk bersih-bersih Pantai Kotor di Sukabumi Jawa Barat sempat ditolak Kepala Desa dan Karang Taruna setempat. Mereka tak terima pantainya disebut Terkotor keempat. Video ajakan aksi bersih-bersih sampah di pesisir Pantai Cibutun Loji Kabupaten Sukabumi Jawa Barat oleh sekelompok pemuda asal Bandung bernama Pandawara Group menuai pro-kontra beberapa pihak. Video itu menunjukkan sejumlah pemuda memasang tiang bertuliskan selamat datang di Pantai Terkotor nomor 4 di Indonesia di Pantai Cibutun Loji yang berada di Kampung Cibutun Desa Sangkawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Namun Karang Taruna, Kecamatan Simpenan di Sukabumi Jawa Barat memprotes video dari Pandawara soal tumpukan sampah di Pantai Cibutun Loji. Mereka keberatan dengan pemasangan kertas bertuliskan selamat datang di Pantai Terkotor nomor 4 di Indonesia. Di sisi lain, Sekretaris Desa Sangkawayang Deddy Mulyadi justru memastikan pihaknya mengizinkan Pandawara untuk bersih-bersih sampah di Pantai Loji pada 6-7 Oktober 2023. Keterangan ini bertentangan dengan pernyataan Sang Kepala Desa beberapa hari lalu. Kita klarifikasi masalah penolakan. Sebelumnya bukan penolakan bersih-bersih pantai. Nah, secara logika, masa sih yang mau ikut bersih-bersih kita larang? Gratis lagi itu kan. Kita tinggal menghibau aja ke masyarakat. Kita kan punya masyarakat, punya masyarakat. Ayo kita bersih-bersih dibantu dengan nah, Pandawara tersebut. Jadi tidak ada bahasa tolak-menolak. Dari unggahan terakhir Pandawara di akun Instagramnya, mereka meminta maaf jika ada pihak yang kurang berkenan terkait niat mereka membersihkan Pantai Loji. Mereka memastikan sudah berkoordinasi dan mendapat izin dari pemerintah setempat dan akan tetap melakukan bersih-bersih di Pantai Loji. Namun, sebelum Pandawara menggelar aksi bersih-bersih yang sedianya dilakukan mulai hari ini, Pantai Loji sudah mulai dibersihkan pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Tekni Pori serta sejumlah elemen masyarakat sejak tanggal 4 Oktober lalu. Seperti diketahui, Pandawara Group telah berulang kali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan pantai. Juli lalu, masyarakat menyambut baik ajakan Pandawara Group untuk membersihkan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Pemerintah daerah setempat pun ikut menerjunkan alat berat dan kendaraan pengakut sampah. Tim Liputan, Kompas TV Dan saudara terkait bersih-bersih di Pantai Loji, Cibutun, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bergabung bersama Indonesia Update sore hari ini Bupati Sukabumi Pak Mawan Hamami. Selamat sore Pak Bupati, terima kasih atas waktunya Pak sudah berkenan untuk berbincang di Indonesia Update. Pak Bupati, kita lihat bersama tadi unsur Pemkap, TNI Pori dan juga sejumlah elemen masyarakat sudah gotong royong membersihkan Pantai Loji. Sejak kapan Pak Aksi bersih-bersih pantai ini dilakukan dan sudah sejauh mana proses pembersihan pantainya? Ya Mbak Jihan, terima kasih. Jadi kalau kebersihan pantai itu sebenarnya menjadi rutin bagi kami di pemerintah daerah maupun di masyarakat karena pantai kami ini 117 km masuk ke UNESCO Global Geopart sehingga menjadi catatan bagi kami kebersihan ini menjadi satu catatan. Nah kalau kejadian yang hari ini lama ya viral di media ini ada di satu titik yang memang yang selalu menjadi pusat perhatian dari wilayah Loji sampai Sangrawayan ini karena semua sampah dari sungai maupun dari laut itu selalu terbawa arus ke arah Pantai ini. Jadi titik Sangrawayan Loji ini tidak akan pernah selesai masalah sampah Pantainya ini. Jadi memang aksi pembersihan sampah Loji ini rutin dilakukan gitu ya Pak? Ya Pak Aya dan tidak benar gitu ya kalau memang pembersihan ini karena memang viral di media sosial? Enggak juga tapi memang untuk akhir-akhir ini yang kita kaget juga adalah karena ada tumpukan buangan sampahnya itu dari kain-kain yang disinyalir dari potongan-potongan dari garmen ya. Nah ini yang kita agak bingung juga melihatnya karena biasanya sampah ini biasanya hanya plastik atau juga kayu-kayu atau bambu yang terbawa arus sungai. Padahal arus sungai kita hari ini sedang juga dalam posisi surut. Jadi tidak bisa mendorong sampah ke laut. Jadi kemungkinan besar ini dalam 2-3 minggu setelah kegiatan kami terakhir kegiatan kami terakhir bersih-bersih Pantai itu memang belum sampai ke daerah Cibutu ini. Cibutu ini karena waktu itu baru sampai di daerah Loji waktu ulang tahun ke Bupaten Sukabumi hari ulang tahun kami juga melakukan kegiatan bersih-bersih Pantai. Itu Mbak Jahan. Ya memang karena pantainya ini begitu luas gitu ya Pak ya mungkin tumpukan sampah itu yang belum terjangkau untuk dibersihkan oleh pemerintah setempat. Dan Pak Bupati ini sebelumnya juga kan ada ajakan untuk bersih-bersih Pantai dari Pandawara Group gitu ya Pak ya dan juga ada kabar sempat ditolak gitu oleh warga setempat. Dan akan mulai aksinya itu dilakukan di hari ini. Lalu bagaimana Anda menanggapi hal ini dan apakah memang rencana untuk pembersihan pantai oleh Pandawara Group ini tetap terlaksana Pak di Pantai Loji? Ya kalau teman-teman yang ingin ikut sama-sama membersihkan Pantai Loji sebenarnya kami sangat bersyukur ya karena memang ketika hari TNI pun kita sudah merencanakan tanggal 4, 3, tanggal 3, tanggal 4 itu ada rencana bersih-bersih Pantai Mbak Jihan. Dari mulai Pelabuhan Ratu sampai Loji. Nah saya sendiri juga sudah ada meyakini dengan teman-teman di TNI untuk hari Selasa itu memantau. Tiba-tiba rame dengan posisi medses. Hanya kegiatan ini dialihkan langsung ke daerah Sangrawayan yang memang ketika saya lihat sendiri juga luar biasa itu buangan sampah dari kain-kain bekas garmen itu Mbak Jihan. Pak Bupati apakah ada info gitu bahwa memang Pandawara Group ini tetap jadi melakukan bersih-bersih di Pantai Loji karena kan sebelumnya juga sudah dibersihkan gitu secara gotong-royong oleh Pemkap dan juga warga setempat. Kalau saya meyakini hari ini ada kegiatan ya hari ini teman-teman dari TNI, dari Polri, dari anak-anak pramuka tapi saya belum mengetahui karena hari ini saya kebetulan ada di wilayah utara tidak di Pelabuhan Ratu baru besok saya rencana ke wilayah Pelabuhan Ratu ke arah daerah Simpenan untuk memantau perkembangan kebakaran. Tapi kalau hari ini ada aktivitas barangkali kalau Pandawara juga berperan ya kita mensyukuri mereka ikut berpartisipasi Mbak Jihan. Pak Bupati terima kasih atas bincang-bincangnya sore hari ini di Indonesia Update semoga sehat selalu dan juga Pantai Loji tentunya tetap bersih gitu ya Pak ya sepanjang waktu. terima kasih Pak Bupati Sukabumi Bapak Mawan Hamami selamat sore selamat sore